Sekarang kru akan bermain 100 hari di Minecraft Dipenuhi dengan banyak kegemaran purba Misi ku menjelajah dan bertemu jenis-jenis dinosaurus Semoga kalian suka dengan konten ini Guys, thank you banget yang udah nonton video Bang Po terus ya Dan by the way, Bang Po 450 ribu subscriber Jangan lupa subscribe, oke? 100 hari di dunia saurus Halo sub guys, balik lagi denganku disini Pau Sekarang aku berada di dunia saurus Tepat di depanku sana ada dino bernama Kalenken Aneh banget gak sih namanya? Dan hokinya sebuah desert temple bisa kulihat dari kejauhan Seperti ritual biasanya, mari kita mulai Selain Kalenken tadi Ada dino lain Ambil kayu untuk kamu mulai progress Lama banget cowok Aku coba semperin dino hijau Ngecek aja dia jahat atau enggak Saatnya ke desert temple untuk ambil lutingan disana Tapi Kurungkan niatku ke temple Lalu pergi ke gua terdekat Dengan tujuan buat crafting temple Pikai kayu Ambil kol Dan terakhir yang ngebatu Agar ku bisa buat semua tools dengan lengkap Oke, aku balik ke tempat dimana kurang-kurang vulkan berada Sekalian ngepongkengnya Ternyata dia drop tetulangan Tulang Banyak banget eh tulang eh Buat apa ya tulang? Udah mataku mau ke desert temple Semoga aku menemukan hal bagus guys disini Dan Setelah masuk dan hancurin jebakan 10-E yang ada disini Lutingannya tidak sesuai dengan apa yang aku pikirkan Test pertama ada iron yang bagus Kedua Golden table Ketiga Sampah semuanya Dan yang terakhir Cuman emerald aja yang paling berharga Ternyata Matahari udah mulai terbenam Aku mulai berjalan Melihat beberapa sapi yang kulitnya akan aku butuhkan Untuk buat tas nantinya Malam-malam Melanjutkan petualangan Siapa tau nemu spider Karena stringnya Bisa kita buat wall Untuk meng-crafting kasur Setelah dapetin string Ternyata masih kurang bahan lagi Tapi tiba-tiba Aku pongkeng dua spider Sampai finally satu kasur udah aku crafting Yang langsung kebuat Tuk menindurkan diri malam ini Paginya aku nyamperin village Bertemu dengan seseorang yang berjualan relik scrap Dan arkeolog workbench Gak jadi ku beli Karena bahan craftingannya gampang banget Aku pun masuk ke salah satu rumah What is this man? Funitur disini belum pernah ku jumpain sebelumnya Dan tiba-tiba Woh Ternyata aku diserang zombie weh What the heck? Makan, makan, makan Bisa-bisa hanya aku baru nyadar Mana dia? Pantasan weh Ada gelo guys Jualan biofosil ya Gak ngerti buat apa Busing eh Ada stone tablet yang kutemuin Tapi tujuanku Ngebuat tas Guna menyimpan barang-barang Dan bisa kubawa kemanapun Selain itu Juga ada blacksmith Yang chestnya berisikan iron Obsidian Dan juga tools iron Setelah aku pake armornya Aku lanjut Balik ke rumah awal Berencana menjadikan base sementara Dengan merapikan Seperti menaruh kasur Aku juga cek fos-fos disini Yang rupanya cuman buat panjangan aja Dan sepertinya untuk sementara Aku akan tinggal disini Sembari menyiapkan peralatan-peralatan terbaik Buat peak cake juga ember Untuk ambil lava di blacksmith Lalu bakar daging-daging dino Yang aku dapetin Ketika daging udah matang Disitulah perutku kenyang Belum puas juga Beginilah nasi padi-padi Yang telah ditanam para villager Lumayan untuk bakal nanti di jalan Sekalian aku ambilin kayu Terus balik ke rumah sementara Tidak lupa Paginya Aku ambil air di sawah warga Menjadikan salah satu rumah Untuk tempat mining Dan belum sampai di kedalaman sebelas Aku melihat iron dari atas Yang membuatku turun Dan menyerang clipper sebentar Cuman ambil iron Juga beberapa kual disini Lanjut kegiatanku mengali ke bawah lagi Tapi masih di kedalaman 20 Aku bunuh zombie Dan menyerang diamond Namun ada salah satu batu Yang warnanya rada kehitaman Yang ternyata bisa drop Tetulangan dinosaurus Cuman aku gak okey Malah dapet tulang skeleton Lanjut nyiram lava Dan aku ambil diamond disini Tapi cuman 3 biji aja Lalu ku marking Agar bisa kita ambil nanti Di atas goa aku melihat Bebatuan yang aneh lagi Yaudah aku ambil semuanya Rupanya Aku dapetin item-item Zaman dino Yang gak aku tau Sampailah aku di kedalaman sebelas Seperti biasa Pasang setup mini lengkap Dan ngebakar ore-ore yang aku punya Aku simpan barang-barangku di chest Tanpa basah babi Mari kita mulai Mining Nojutsu Banyak banget batu-batu yang aku dapetin Juga beberapa tulang yang mungkin akan berguna nanti Untuk tanda biru disana sih Tempat dimana demon-demon belum ku ambil Karena nunggu fortune 3 tentunya Balik ke rumah aku simpan semua item-itemku Dan diliatin villager Layaknya aku seorang maling Setelah buat sekop aku tersadar Kalau ada chest di ruangan terbuka Yang isinya cuma relik sama tablet scrap Aku pun beranjak pergi mencari pasir Untuk bahan pembuatan tas Karena kasurku di tempat mening Aku pun ambil wall warga desa Dan membuat kasur baru Lalu bergegas tidur Paginya aku mulai mencari bahan-bahan selanjutnya Yaitu kulit Setelah cukup aku testing ke pongkeng dino Ternyata aku gak dapetin apa-apa dari dia Baliklah aku ke rumah dengan semua bahan yang lengkap Mulai crafting tas Dan tersadar Aku masih butuhin beberapa wall dari domba Dan bunga warna merah Sampai malam aku pulang Dan tertidur Paginya Dengan semangat membarah Aku berhasil ngebuat 2 biji tas Yang bisa memuat banyak item-item Buat sari roti Juga armorku udah full dari iron Untuk membuang hari-hari kali ini Aku mencoba untuk menjelajah By the way Aku gak tau kenapa ini tasnya gak keliatan Gak jauh dari sini ada 1 village lagi Dan warga yang berjualan 1 buku smite Lanjut ambilin buku-buku self Jalan lagi ada 1 bangunan keren Apa ini? Mayan Kita ambil aja ya Next aku nemuin rumah kaya sebelumnya Dan cuma aku ambilin buku-buku self yang ada Pas mulai berpetualang lagi Ada dinosaurus baru yang aku temuin Wih Angkilosaurus Baik cuy Keren wih Bisa dinaikin kaya Gimana naikin dinosaurus Wih Gak bisa co Kudanya keren co Kayak macan anjing Wih banyak dinosaurus baru wih Kelenken Kelenkenken baik cuy Stegosaurus tau aku baik ya Stegosaurus Bukan baik cuy Ini dinosaurusnya baik-baik cuy Tidak ada yang jahat Sampailah aku di Bayam Forest Sambil ngepongkeng zombie Juga Yonewan yang ada disini Bertemu orang yang anehnya Camping di dalam sungai Wih apa ini? Ada rumah tenggelam guys Banjir bandang kayaknya Ada tempat baru Wow apa ini? Sulem kah? Ini beracun gak? Bang 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 isap ternyata woy What the hell Siapa tau siapa tua ya Woy lu anjing Bang Bang Baikah bang Baru baik Kita cek ke bawah guys Oh ternyata itu Ada shifter sama Arkeologi Warpens Kita ambil saja cuy Lagi lanjut pergi Aku nembang pohon Karena gak punya kayu Agar bisa buat kapal Untuk menjelajah sungai-sungai Lebih jauh lagi Dan tiba di Bayam Taiga Yang banyak sapinya Juga macen kurubah Bernama Sabertot Ada Sabertot Namanya si Milodon guys Baikah Baikah manis Wih baik cuy Bisa dinaikin gak? Bisa coba Coba kita bunuh ya Oh bener Wih dapet tulang eh Kalau dapet tulang gini Mending kita bunuh gak sih Alright Kita bunuh aja guys Guys ada mamut Waduh Satu Dua Tiga Aneh Waduh 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 30 likes minggu guys Waduh 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 Aku balik mengambilin barang-barangku yang terjatuh Juga tasnya Mumpung ada domba Jadi sekalian aku poke Dan bertemu lagi sama si Sabertot Tapi kali ini Aku akan belas dendam Dan aku lanjut petualangan Cukup jauh perjalanan Aku tiba di bayam Plains Yang berdekatan dengan bayam Mesa Di depanku juga ada Dino Baik Hati Tapi di ujung sana ada Spirosaurus Yang keliatan jahat sih Kayaknya Aku makan dan lari Lagi-lagi ada village Ketiga kalinya aku nemuin Tapi aku cuman ambilin buku-bukunya aja Aku boleh meninggalkan tempat ini Dan menyusuri lautan lepas Hingga ketemu bayam Mesa Yang sebenarnya Tapi Dino-Dino disini cukup sepi Ada si Plesiosaurus Dan apa itu hitam kayak nih Ada burung Pteranodon Lanjut jalan sampai mahrib Dan aku melihat bayam baru Aku mencoba memasuki bayam mushroom Cuman yang ada disini Hanya sapi-sapi jamur merah Jadi aku cabut dari tempat ini Melewati lautan Sampai di sebuah pulau Yang banyak banget tirasi raptor disini Dan gak tau kenapa Dia muter-muter seperti kelilit pinjol Menemukan manusia camping lagi Tapi kali ini aku mencoba menukarkan 10 bloku Dengan beberapa emerald yang dia punya Akhirnya ada satu wilayah yang cukup strategis Dipenuhi dengan rung petijau Dan tidak terlalu membukit bagian tanahnya Aku mulai ratakan sedikit dirt-dirt yang ada Dan menaruh kasur Juga chest Demi keamananku Mau gak mau Aku harus membuat base sementara di dalam tanah Dengan ngebuat ruangan kotak Dan menaruh setup survival pada umumnya Sekarang aku ingin melakukan perjalanan dari sini Ketempat aku mati kemarin Untuk menggrinding kayu sprus Setelah sampai disana Ketika basah babi Mari kita mulai Ngayun no jutsu Ini adalah total kayu sprus yang telah aku tebang Dengan ini Aku balik lagi ke base ku Menyimpan semua kayu-kayu Serta buat bookshelf Untuk tempat enchanting ku Yang sekalian aku buat di bawah tanah juga Sementara ini Tapi karena aku gak ada diamond Aku mulai gali lagi Sampai ke dalam dan sebelas Setelahnya aku taruh kasur Juga chest yang lumayan banyak Tidak lupa furnish Langsung lanjut kita memasuki fase kedua Dari Mining no jutsu Tersudah aku mulai buat pikik baru Balik ke bawah tuh aku ambil beberapa diamond Untuk membuat tanah enchanting table Yang aku taruh di tengah buku-buku Turun ambil beberapa diamond Karena aku akan ngebuat dual sword Lebih tepatnya dual diamond saber XP ku disini terniat kurang banget Alhasil aku testing senjata ke dinosaurus kemarin Yang ternyata aku bisa cukup mudah ngebantainya Dan bahkan XP nya gacor maksudnya coy Keras banget Astagfirullah Allah Akbar Hei sini loh anjing Easy deh Bro Dia gak nyerang eh Ayo bang Aku balik untuk menambah buksanku yang kurang Enchant Peacake dapet efisensi 4 Dan pedang saber yang dapetin bonus lumayan keren Fortune 3 Ini baru muntun berpihak kepada aku Bayangin bonusnya efisensi 4 Unbreaking 3 Arkeologis 3 Fortune 3 Looting Looting Gali ke bawah Buangin item-item yang gak kepake disini Lalu taruh anvil untuk Kita kasih nama ya Kita kasih nama Big Egg Dukun Saatnya aku turun mengambilin semua diamond yang udah aku marking Bro Let's go Pulang dulu lalu turu Untuk kasih nama Aku berhasil dapetin 64 stack 2 biji Tambah 41 dengan bantuan Fortune 3 kali ini Kulanjutkan membuat 1 set armor dari diamond Seperti kepala Kelana Baju Dan sepatu yang langsung aku pake juga Setelah aku simpan semua barang-barang di dalam chest Aku mulai mencari XP lagi Tapi tiba-tiba Aku klik kanan ke Dino ini Dan kayaknya dia gak bisa di-taming ya Next aku masih cari XP Dengan bunuh Dino Ada di Loposaurus Apakah dia jahat kita cek ya Apakah dia jahat guys Oh baik Oh baik Dia baik banget cuy kayak gue cuy Maafkan aku Maafkan aku ya Benerannya aku jahat Kurang-kurang baik Inventory ku full guys Banyak banget Dino yang aku bunuh Banyak banget Dino yang aku bunuh Sampai XP ku mencapai 62 Pulang ke rumah Aku simpan semua tetulangan ke dalam chest Setelahnya aku encen semua armor diamond ku Dan langsung aku pakai Aku pun melanjutkan kegiatan mencari bahan-bahan Untuk pembakaran batu Yaitu coal Selagi ada iron Jadi ku ambil aja Balik lagi ke atas Karena udah terkumpul banyak bahan Dan sampai sekarang Aku belum punya base ataupun rumah Jadi Tanpa bahasa babi Mari kita mulai Mulinojutsu Sub indo by broth3rmax Inilah hasil dari nguliku Pertanian yang ku buat seadanya Sudah ku buat kandang domba Kandang sapi Kandang ayam Yang mereka semua udah ku ambil Cuman replay mode nya gak kerekam Ada beberapa analyzer dan shifter Yang sudah banyak ku taro Setelah ini Aku hanya mengumpulkan Pembantuan perubah yang banyak banget Dari hari ke hari Sekalian mencari scrap gums Berwarna merah emas ini Dan aku berhasil dapetin Satu Dua Tiga Empat Lima biji Bagian ore-ore udah aku bakar semua Ku taro item-item relic yang penting Dan saatnya aku ingin Ngebuat lima item Yang tercipta dari scrap games Yaitu shovel, picket, pedang, hoe, dan kapak Disini aku menguji cobakan Sword yang udah berincen Dengan scrap games Yang ternyata incenannya bisa hilang Ketika kita crafting Langsung aja ku crafting Kapak picket, shovel, dan hoe Yang full terbuat dari scrap games Dan yang jelas Tidak lupa juga mengincen semuanya Ku tambahkan shifter karena kurang lengkap Mengambil dirt Dan ada ide muncul Untuk ngebuat sistem otomatis Dari hopper yang ditaruh di atas Lalu ditambahkan chest di atasnya Jangan lupa mengisinya Dengan dirt yang sangat banyak Nah kalo gini kan enak Tinggal taruh dirt di atasnya aja Aku mulai manain sawah Dan menandurinya kembali Kasih makan ayam Jadi budak sapi Kasih makan domba Lalu menjadi tukang barber Aku pun turu Esoknya aku coba buat alat Yang bisa buat temi dinosaurus Bernama whip Langsung aja aku berjalan menjauh Dari base Dan bertemu dengan Angkilosaurus Yang langsung aku pecut-pecutin Dan kalo aku bisa naik Berarti dia sudah keteming Seperti ini Aku bertemu gajah purba Tapi kecil Dan jalannya lemot banget Jadi aku kembali Pake angkilosaurus Dan mulai mencari XP dikit-dikit Dengan membunuh mereka Malam pun tiba aku balik Melihat pemandangan Angkilo yang sedang tertidur Jadi aku ikut tidur juga Paginya aku baru tau Kalo makanan dia Bisa kita kasih Dengan tanam-tanaman Aku mulai pergi Mencari beberapa XP tambahan Balik lagi ambilin barang-barangku Dan balas dendam Ke semua t-rex Tapi Kenapa aku bawa pedang guys Lupa ya Lari-lari Lari-lari Nyemplung air Kita ini guys Kita gocek Kita gocek Kita gocek Anjay aman Aman Ternyata tidak sesusah itu Lihat darinya guys Aduh Aku coba timing t-rex si raptor Tapi karena dia lemot Aku balik lagi Menaiki si angkilo Untuk balik pulang Esok hari Aku nemu parasolopus Dan coba timing Tapi gak bisa Alhasil aku coba ke braziosaurus Woy Tolong co Aku udah bisa keluar Ini gimana ini Pohon-pohon Dajelas ganggu ini Waduh gimana ini Gimana mau dia ini Bang Ini udah nih kayaknya Kita tunggu dia jalan aja sendiri guys Kayaknya udah kayaknya Woy udah bisa guys Kita bawa pulang cuy Gila gede banget ini men Setelah bawa balik brazio Aku inget Kalau XP ku hilang Gara-gara mati sama si t-rex Alhasil aku bunuhin bino lagi Sampai malam tiba Anjing cow Ini tidurnya kenapa gini banget Cow Lihat cow Tidurnya cow Anjing jelek banget Serang bro Serang 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 Prot Eh jangan tidur goblok Tunggu diserang no Serang Prot Nah udah lo boleh tidur Pagi telah datang Tugasuk kali ini mengambili tulang-tulang yang telah aku kumpulkan Dan memasukkannya ke semua analyzer Agar bisa drop DNA-DNA dari dinosaurus Sembari menunggu Sekalian aku ambil broken ancient gear Yang aku dapetin dari batu bebatuan purba Dengan memasukkannya ke dalam arkeologi workbench Lanjut menjadi budak sapi Ngasih makan domba Dan jelas menjadi tukang barber Aku ambil semua ore-ore yang udah aku bakar Wiii Lah 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 Bisa nyeruduk Ini kenapa angkil aku jadi gila gini Karena kelaparan weh Aku bunuh Axolot purba Dan pergi dari sini Untuk mencari lumpur hisap Setelah ketemu Aku buat bucket yang banyak Ambilin lumpur yang ada Lalu gelut Aku pun balik Dan meng-crafting lumpur tadi Menjadi tar drop Karena ini adalah bahan pembuatan dari kultur felt Yaitu alat dimana Untuk menjadikan DNA dinosaurus Menjadi telur dino Crafting banyak Lalu ku taruh di tengah-tengah jalan Ku buat biogogo Karena ini adalah bahan bakarnya Setelah mengambil DNA DNA dino Aku mulai memasukkan Satu persatu ke dalam kultur felt Ternyata Ada satu kegagalan Sampai akhirnya Muncul si put gila Yang mengeluarkan lendir berwarna hijau Guys kita akan testing telur ini ya Kelenken ya Kita coba Lah 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 Kenapa muncul si angkilu? Oh jadi gini cuy Anakannya kecil ya Setelah aku tidur Paginya aku pikiran Kalau ingin menjadikan ruangan kosong ini Untuk jadi tempat peneluran Aku kasih pintu Dan hancurin semua kultur felt yang ada Untuk ku taruh di dalam ruangan Yang baru aku bikin sendiri Dengan sedikit hiasan Dan sulapan Karena aku punya daging megalodon Jadi aku coba untuk mencari DNA Buat bahan bakar biogogo yang banyak Lalu menaruh telur-telur dino Kedalam kultur felt Setelah udah masuk semua Aku memanfaatkan waktu tunggu Dengan mulai pembuatan tempat para dino Let's go Inilah hasil telur sembari membangun kandang Dan aku coba Let's go megalodon 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 Weh weh Malah jahat cok Anjing udah jelas Weh 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 Eh gak bisa ke atas Sumpah ditarik lagi ke bawah Mati nih aku cok Anehnya pas aku ambil barang-barang Dia gak marah Jadi aku lanjut menaruh semua telur yang aku punya Dan nyoba naruh aksolot purba Weh mari kita testing ini guys Aksolot purba yang jahat Tiba-tiba nyerang kan Aku akan memasukkannya ke dalam Kadang Megalodon Tuduh Tuduh Bisa Wow Langsung dihantam Gila Makan-makan lu Megalodon Aku juga testing burung dodo Yang langsung dilap sama bayi Megalodon Aku tidur Dan paginya Melihat telur-telur Dan dinosaurusku udah pada menetas bebas Yap by the way Terima kasih udah nonton video ini Sampai habis Sampai bertemu di 100 hari lainnya